posisinya itu, kalau sudah pas posisinya ini sudah sejajar, itu pasti hidup, itu sudah top sempurna, baru kita tinggal pasang ini nya ini otomatisnya nih, kalau diengkol dia biar tidak terlalu berat, jadi tinggal kita masukin ke dalam, tinggal fluk gitu nah dia tinggal masuk tuh, tinggal masuk, kita tinggal posisi arahin bautnya itu, langsung pas dia langsung pas itu posisi bautnya, ini yang dua ini sama yang diatas, ini main ini otomatis dia tuh jadi begitulah cara bikin top untuk vario karbu yang 110 yang old oke, sangat mudah dipahami, bikin untuk pemula pasti bisa lah oke kawan-kawan ini motor pario karbu, kita turunin sehernya kita bongkar kendala ngebul sedikit katanya habis ganti seher memang sehernya masih bagus tuh kita tanpa turunin dari sasis ya masih di dalam sasis kita bongkar tuh seher masih bagus over size 50 ini silklapnya udah kita buka emang silklapnya masih bagus sih masih ini cuma ini silklapnya yang agak biasa ini nanti kita ganti yang ori tadi udah saya pilih yang ori sekitar 251 ini 251 250 yang ori katanya original kalau bocor katanya bisa di balikin lagi nanti minta duit lagi katanya yang punya toko Oke untuk poringan dia masih mulus banget tuh masih mulus Hai ini katanya dia habis ganti seher sekitar dua mingguan lah tapi masih ngebul dikit-dikit kalau panas jadi ini kita bongkar seher tapi kita enggak turunin mesinnya kita tetap disasis untuk motor pario bisa saya kalau turunin ganti seher enggak saya turunin semua biasanya untuk motor motor bit m3 Mio J tapi kalau pario 125 harus dia karena susah dia untuk keluar loketnya itu kalau ini masih bisa karena masih kecil cuma harus bongkar school radiator harus bongkar itu kendalanya agak susah sedikit agak ribet lah tuh seher masih bagus masih mulus masih belum ada yang baret tadi saya cuci hai 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 jadi cuma itu aja cuma ngebul tipis-tipis katanya kalau dia panas kita lihat semua seher aman cuma kita ganti sil kelep pasti nggak nggak bakalan ngebul lagi oke begitulah tutorial cara mengatasi ngebul tipis-tipis habis bongkar mesin atau ganti seher ini payung kelep kayaknya sih enggak disikir nih nanti saya sekir ulang dua-duanya Hai udah begitu ajalah hari ini Oke kalau suka dengan video ini jangan lupa like dan share dan subscribe bye bye-bye kalau untuk ininya nih ya masih bagus sih nggak terlalu banyak kotoran bosk lab juga masih bagus nanti kita tinggal cuci bersihin ganti sil kelep yang ori nih katanya original 25000 satu biji Hai yang penting kalau untuk seher masih aman masih bisa dipakai masih bisa ditoleransi masih mulus belum ada kendala paling nanti kita lihat ring pistonnya apa dia silang apa sejajar kita nanti kita kondisikan kita berbaiki seperti biasanya orang-orang masang seher di silang anti ngebul katanya untuk anti olibiar mencerat-mencerat oke untuk noken as ini masih aman mungkin asnya masih aman pelatuk juga masih aman di sini nggak ada kendala disini kalau untuk ngebul lain kalau bunyi motor halus banget cuma kata yang punya kalau dia panas ngebul sedikit asapnya katanya asap-asap hitam bukan asap putih Makanya saya bingung penasaran juga makanya saya bongkar oke Hai ini di bengkel kita barus motor 2 Hai cadangan bengkelnya seperti ini ini kondisi siang agak sepi Hai misalnya di dalam perumahannya di poris jipondo itu motor saya bertempur itu kemana-mana itu sokun 125 yang bencong Oke saya mau beres-beres dulu biar saya beresin biar langsung saya pasang karena yang punya motor katanya sore harus kelar oke bye-bye jangan lupa ikuti terus video saya Hai oke kawan-kawan kita mau bikin top dulu motor pario karbu 110 ini kita baru selesai masang sehar sekarang kita mau bikin top nih posisi top yang bagus itu harus musti cek dulu di bagian schoolnya ini ini bagian magnetnya ada huruf T ini ada huruf bagian T ini sejajar sama panah ini nih 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 ada garis ini huruf T ini sejajar nih dia harus sejajar dulu di sini nih kalau udah sejajar dia baru kita lihat di gigi sentriknya apakah udah top nih di bagian gigi sentriknya itu tuh ada garis di atas sama garis di bawah tuh tuh kelihatan nih yang garis ini nih ada sama yang di bawah tuh tuh jelas kelihatan itu harus sejajar sama nih Hai blockhead ini harus sejajar nanti kalau dia sejajar itu posisi yang ini yang dua ini masuk dia ini kan buat lubang baut di mesti sejajar dia tapi harus mesti disesuaikan dulu di bagian magnet harus ada huruf T sama garis itu baru dia pas disini jangan lupa harus kencang banget ini jangan sampai lepas kalau udah tapi sebelum dia ngencangin baut gigi sentrik ini alangkah baiknya itu harus dilepas dulu di bagian ini bagian tensionernya ini harus dilepas dulu kalau enggak dilepas nanti pas ngencangin gigi sentriknya itu lidah keteng yang di atas bisa patah kalau enggak bisa yang di bawah bisa patah juga keseret jadi harus mesti dikencangin dulu ini pelan-pelan yang baut dua itu yang 8 Oh yang 8 bisa L ada yang L juga nih kayak gini kalau udah kencang setengah baru dilepas dulu tonjokan gigi sentriknya ini untuk dia neken baru dikencangin sempurna ya kalau ada impact ya impact kalau enggak ada impact impact pakai tenaga juga bisa Hai karena saya mumpung udah topnya udah ketemu baru saya lepas nih ya otomatis itunya rantai ketengnya langsung kencang itu tuh langsung langsung kencang dia langsung kencang tinggal kencangin baut yang ini yang di gigi sentriknya itu udah udah aman baru kita tinggal setelah cek kompresi oke ikuti terus videonya sampai nanti hidup oke kawan-kawan sekarang kita cek dulu bagian kompresi setelah udah kita pasang seher dan gigi sentrik udah nanti temeng udah klip udah kita setel sekarang kita cek dulu kompresi kompresinya mantap kompresinya ini udah kita pasang karbulator gigi sentrik tadi juga udah kita pasang sekarang kita tinggal pasang bagian tutup headnya itu baru nanti kita hidupin apakah dia hidup oke kita terus videonya selamat menikmati